Bab 411, Seorang Teman Lama, Wang Zuo Tatapan mata Wang Lin berubah serius saat dia menyerbu bagai kilat. Meski penampilan Wang Zuo seperti orang tua, Wang Lin masih bisa mengenalinya sekilas. Hati Wang Zuo dipenuhi dengan kesedihan. Sepanjang perjalanan, lebih dari separuh dari kelompok mereka yang berjumlah belasan orang telah tewas. Dia telah melalui pertempuran semacam ini hampir setiap hari dan dia merasakan bayang-bayang kematian semakin gelap. Negara-negara di sekitarnya semuanya kalah, mereka hancur atau menjadi pengikut klan abadi terlantar. Negara-negara kultivasi peringkat tiga bukanlah medan pertempuran utama bagi klan abadi terabaikan. Mereka hanya sekadar tempat bagi mereka untuk melatih anggota klan mereka yang lebih lemah. Negara Suzaku tidak terlalu peduli dengan negara-negara kultivasi tingkat tiga. Awalnya mereka hanya mengirim beberapa kultivator solformation tahap awal, tetapi saat perang berkecamuk, mereka menarik semua utusan mereka dan sepenuhnya menyerah pada negara-negara kultivasi tingkat tiga. Di mata negeri Suzaku, para kultivator Naschen Sol terlalu lemah, Wang Lin tersenyum getir saat melihat anggota sekte lainnya tewas. Dia melihat keempat anggota klan abadi terabaikan yang jelas-jelas memiliki kekuatan kultivator formasi inti tahap akhir tidak membunuh mereka, tetapi malah mengejar mereka, tepat pada saat ini, sebuah meteor melesat dari langit, memancarkan aura yang mengerikan. Keempat anggota klan abadi terabaikan terkejut dan segera menoleh. Dalam sekejap, meteor itu menghilang dan seseorang dengan rambut putih panjang datang dari kejauhan hanya dengan beberapa langkah, ekspresi keempat anggota klan abadi terabaikan berubah. Mereka berempat menyadari bahwa pria berambut putih ini memancarkan aura yang membuat mereka gemetar. Mereka hanya pernah merasakan aura semacam ini dari dukun tujuh daun di klan mereka, transformasi jiwa. Salah satu dari empat anggota klan terabaikan gemetar dan berseru. Tanpa ragu, dia berbalik dan berlari. Tiga lainnya segera mengikutinya, tatapan mata Wang Lin dingin saat dia menepuk-nepuk tasnya untuk melepaskan nyamuk itu. Nyamuk itu bahkan tidak menunggu perintah sebelum menyerbu keempatnya. Jeritan terdengar dari kejauhan saat mereka berempat menjadi santapan nyamuk itu, semua ini terjadi begitu cepat, begitu cepatnya hingga Wang Zuo dan kawan-kawan benar-benar tercengang, Wang Lin menoleh ke arah Wang Zuo dan tersenyum. Wang Zuo, apakah kamu mengenaliku? Senior. Kamu. Itu kamu. Wang Zuo terkejut dan segera mengenali Wang Lin sebagai orang yang telah mencapai tahap pembentukan jiwa di gunung Heng Yu. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kita sudah lama tidak bertemu dan kau sudah mencapai tahap akhir pembentukan inti. Itu pantas dirayakan. Lupakan saja, aku akan membantumu menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Dengan itu, Wang Lin menunjuk ke titik di antara kedua alis Wang Zuo. Segel dalam pikiran Wang Zuo terlepas saat seluruh kenangan masa lalunya membanjiri dirinya, menyebabkan dia pingsan, Wang Lin menatap datar ke arah anggota sekte Wang Zuo. Semuanya kecuali satu orang berada di tahap awal pembentukan inti sementara orang terakhir berada di tahap tengah. Orang itu juga memiliki salah satu benih roh yang ditinggalkan Wang Lin. Wang Lin bertanya, kalian mau pergi kemana? Orang yang memiliki benih roh itu adalah seorang lelaki tua. Tubuhnya gemetar saat Wang Lin menatapnya dan berkata, sekitar 10 dari kami junior dikirim ke negara Lin untuk membantu mereka. Namun, mereka kalah dari klan abadi terabaikan, jadi kami membunuh untuk kembali ke Shao. Wang Lin menepuk tas penyimpanannya. Sebuah batu giok terbang keluar dan dia menyuntikkan sedikit domainya ke dalamnya. Dia melemparkan batu giok itu kepada lelaki tua itu dan berkata, ambil batu giok ini. Ini bisa menjaga kalian tetap aman sampai kalian mencapai Shao. Pergilah, lelaki tua itu memegang batu giok itu seperti harta karun dan membungkuk berkali-kali ke arah Wang Lin. Baginya, batu giok ini adalah hidupnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk meraih Wang Zuo dan kemudian mereka menghilang. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam lalu membungkuk dalam-dalam ke arah tempat Wang Lin menghilang. Penghormatan ini dilakukan dengan itikat baik tanpa ada maksud lain. Seorang lelaki kekar setengah baya di sampingnya bertanya dengan hati-hati, Paman, siapa senior itu? Mata lelaki tua itu dipenuhi kenangan saat dia berkata, dia adalah satu-satunya kultifator formasi jiwa di negara Shao. Penggarap formasi jiwa. Dia seseorang dari Shao? Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, Hehehe, kamu seharusnya pernah mendengar namanya sebelumnya. Orang tua itu terbang menjauh dan anggota sekte lainnya segera mengikutinya, Wang Lin. Namanya Wang Lin. Saat kata-kata Wang Lin keluar, semua orang, termasuk pria kekar itu, gemetar dan mata mereka dipenuhi teror. Dalam dunia kultifasi Shao, nama Wang Lin melambangkan hasrat membunuh yang menusuk surga dan malapetaka yang mengakhiri dunia. Pada hari itu, darah mengalir seperti sungai dan tanah Shao diwarnai merah karena darah. Tidak seorang pun bisa melupakan hari itu, bahkan hingga hari ini, musibah yang dialami keluarga Teng masih diwariskan di dunia kultifasi Shao. Musibah itu selalu membekas di hati banyak orang dan menjadi tujuan banyak kultifator muda. Di puncak gunung, Wang Zuo perlahan terbangun. Awalnya, matanya dipenuhi kebingungan, tetapi perlahan menghilang. Kemudian, dia dengan tenang menatap sosok putih yang berdiri di sampingnya, Wang Lin. Suara getir terdengar dari Wang Zuo, Wang Zuo. Wang Lin berbalik dan tersenyum, Wang Zuo menatap Wang Lin ketika kenangan masa lalu menyerbu ke dalam kepalanya hingga saat istrinya tewas di tangannya. Lalu dia menghela nafas, terima kasih, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya kau dan aku yang tersisa dari klan Wang Lama. Tidak perlu berterima kasih padaku. Wang Zuo ragu sejenak lalu bertanya, kamu, tingkat kultifasi apa yang kamu miliki? Apakah kamu telah mencapai tahap transformasi jiwa? Aku belum mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin melihat kekejauhan, waktu berlalu begitu cepat. Aku masih ingat kita di sekte Hang Yu. Aduh. Wang Zuo menghela nafas, mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, Wang Zuo, apa yang terjadi di planet Suzaku dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana klan abadi terabaikan muncul di sini? Wang Zuo terkejut dan bertanya, Kamu tidak tahu? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak berada di planet Suzaku selama tujuh tahun terakhir. Hati Wang Zuo bergetar. Meskipun Wang Lin mengatakannya dengan santai, itu terdengar gila baginya, bukan di planet Suzaku. Itu berarti kultifasi Wang Lin bisa menembus atmosfer. Wang Zuo menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan semua yang diketahuinya kepada Wang Lin, ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi hatinya kacau. Klan abadi terabaikan telah menyerbu dan hampir semua negara kultifasi peringkat tiga telah jatuh. Negara-negara pembudidaya peringkat empat juga tidak aman. Negara Suzaku melawan dengan kekuatan penuh, tetapi mereka masih terus dipukul mundur. Sekte mayat membantu klan abadi terabaikan dengan kekuatan penuh dan lima negara kultifasi peringkat empat telah mengkhianati Suzaku. Klan abadi terkutuk telah menduduki separuh planet Suzaku. Wang Zuo berkata, ada desas-desus bahwa klan abadi terabaikan mengirim sembilan orang dan lima identitas mereka telah terungkap. Masih ada empat orang lagi, tetapi tidak ada yang tahu siapa mereka. Mereka pasti berada di negara kultifasi peringkat lima atau lebih tinggi dan mungkin memegang jabatan yang sangat tinggi. Wang Lin merenung. Ia tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa tahun saja perubahan besar seperti itu akan terjadi. Sekte pemurnian jiwa Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Dia harus segera kembali ke sekte pemurnian jiwa untuk melihat apakah ada perubahan di sana. Informasi Wang Zuo sebagian besar hanyalah rumor dan bukan fakta, jadi dia tidak tahu apapun tentang sekte pemurnian jiwa. Wang Zuo merenung sejenak dan bertanya perlahan, Wang Lin, bisakah kamu kembali ke Zhao dan menyelamatkannya dari bahaya? Juga, keluarga Wang kami masih memiliki keturunan yang tinggal di Zhao. Selama beberapa tahun terakhir ini, saya diam-diam telah mengurus mereka. Saya berharap agar manusia tidak terlibat dalam perang, tetapi ketika saya pergi, saya mendengar bahwa klan abadi terabaikan sedang mencari manusia dengan akar spiritual. Saya khawatir keluarga Wang mungkin memiliki anak dengan akar spiritual yang akan menarik perhatian klan abadi terabaikan. Sayangnya, saya belum pernah pulang selama bertahun-tahun, jadi saya tidak tahu apakah ada orang seperti itu di keluarga. Planet Suzaku, negara Zhao, malam hujan, sebuah kereta kuda berpacu kencang di luar ibu kota Zhao, seorang pria kekar dan berani duduk di depan kereta dan merentangkan cambuknya. Ya, ya. Dia tampak sangat cemas dan terus melihat ke belakang, saat kuda-kuda merasakan sakit akibat cambukan itu, mereka meringkik dan berlari lebih cepat. Ibu, kita mau ke mana? Suara lembut seorang anak terdengar dari dalam kereta, ibu akan membawamu ke rumah leluhur kita. Hanya di sana UR akan aman, sebuah suara lembut dan mempesona menjawab anak itu dari dalam kereta. Suara ini juga mengandung sedikit kecemasan, anak bernama UR itu terus berkata, Ibu, kemarin aku belajar dengan pangeran ketiga dan dia mengatakan kepadaku bahwa Zhao sangat berbahaya sekarang. Sepertinya ada seseorang yang bertarung dengan para dewa itu. Ibu, apakah seperti itu? UR, istirahatlah. Jangan banyak bertanya. Suara berat seorang pria terdengar dari dalam kereta, ada tiga orang di dalam kereta, sepasang suami istri dan anak mereka. Wanita itu mengenakan gaun istana. Dia sangat cantik dan bintik-bintik indah di sudut mulutnya membuatnya semakin menawan, jubah pria itu terbuat dari kulit ular piton. Dia memancarkan aura yang menindas tanpa terlihat marah. Dia telah menduduki jabatan tinggi dalam waktu yang sangat lama. Jadi dia memperoleh aura tertentu, sedangkan anak itu, dia tampak berusia sekitar enam atau tujuh tahun, pipinya agak merah muda, dan kulitnya sangat putih. Dia sangat imut, suasana di dalam kereta tiba-tiba menjadi sunyi. Yang terdengar hanya teriakan pengemudi dan suara hujan, UR menganggup patuh. Ia merasa lelah, jadi ia perlahan tertidur dalam pelukan wanita itu, tuanku, UR. Mata wanita itu memerah dan tidak bisa melanjutkan, pria itu menghela nafas dan berkata perlahan, semua dewa di ibu kota telah kembali ke sekte mereka untuk bersiap berperang. Para penyerbu sangat kuat, dan sejauh yang saya tahu, para dewa Zao telah dikalahkan dan telah berkumpul di satu tempat. Wanita itu menyeka air mata di sudut matanya dan berbisik, mengapa orang-orang itu mencari anak-anak di mana-mana, pria itu menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Tadi malam, aku diam-diam berbicara dengan raja dan menemukan bahwa mereka sedang mencari anak-anak dengan kualifikasi untuk menjadi abadi. Aku khawatir mereka memiliki rencana besar. Sayangnya, jika saja kakek buyut ada di sini, semuanya akan lebih baik. Bab 412, harta karun yang tersisa, mata wanita itu berbinar saat dia berkata, kakek buyut adalah orang yang aneh, bahkan para dewa lainnya di ibu kota harus menghormatinya. Sayangnya, kami tidak dapat menemukannya. Saya khawatir kakek buyut tidak punya waktu untuk mengurusi kita. Sektenya mungkin juga telah diserang oleh para penyerbu itu. Sekarang satu-satunya harapan yang tersisa adalah rumah leluhur. Pria itu mendesah saat tatapannya jatuh pada anak itu, di dalam ibu kota, tiga anak telah dibawa pergi oleh para penyerbu. Apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal? Tidak dapat dipastikan. U.R. adalah anak keempat dan pria ini telah melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan anaknya. Wanita itu menatap anak yang sedang tidur dan berbisik, tuanku, apa istimewanya rumah leluhur? Pria itu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa istimewanya hal itu. Hanya saja seorang leluhur abadi pernah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa jika keluarga wang saya menghadapi musibah besar. Datanglah ke rumah leluhur dan oleskan darah keluarga pada sesuatu. Saya diberitahu bahwa melakukan hal itu dapat menyelamatkan hidup kita. Wanita itu terkejut. Dia telah menikah dengannya selama bertahun-tahun tetapi belum pernah mendengar tentang hal ini, konon katanya. Sebelum keluarga wangku memasuki ibu kota, seorang abadi yang kekuatannya tak terhitung banyaknya lebih besar dari kakek buyut muncul. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Rumah leluhur memiliki sesuatu yang ditinggalkannya. Mata pria itu berbinar, bahkan lebih kuat dari kakek buyut. Mata wanita itu dipenuhi ketidakpercayaan saat dia bertanya, apakah leluhur abadi itu masih hidup. Pria itu merenung sejenak dan berkata dengan ragu. Kakek buyut telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Leluhur yang abadi seharusnya dapat hidup lebih lama lagi, jadi dia seharusnya masih hidup. Mata wanita itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, jika leluhur abadi itu dapat membantu kita, maka UR akan aman. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu hanya rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Namun, pria itu merenung. Wanita itu segera bertanya, ada apa? Catatan keluarga Wangsaya menyebutkan bahwa 200 tahun yang lalu, ada keluarga kuat yang hidup di dunia Fana dan abadi Sao. Keluarga itu bernama Teng. Keluarga Teng sangat kuat sehingga semua makhluk abadi harus menerima perintah dari mereka dan raja-raja dunia Fana harus tunduk kepada mereka. Keluarga Teng adalah musuh bebuyutan keluarga Wangku. Suara lelaki itu bergema di kereta. Lalu, dalam semalam, keluarga Teng musnah. Semua anggota keluarga mereka terbunuh. Dikabarkan bahwa orang yang memusnahkan mereka adalah leluhur abadi itu. Kereta itu bergerak sangat cepat dan tiga hari kemudian mereka tiba di sebuah rumah besar. Rumah bangsawan ini tidak terlalu besar. 200 tahun yang lalu, rumah bangsawan ini masih merupakan bagian dari sebuah desa sebelum dibeli oleh keluarga Wang. Rumah bangsawan ini masih tetap sama seperti 200 tahun yang lalu, setelah kereta berhenti, lelaki botak dan kekar itu melompat turun dari kereta dengan ekspresi lelah. Ia membuka pintu dan berkata dengan hormat. Tuanku, kita sudah sampai, pria itu turun dari kereta dan menatap rumah bangsawan itu dengan sedikit kenangan di matanya. Sewaktu kecil, aku tinggal di sini selama satu tahun bersama ayahku. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu, tetapi tempat ini sama sekali tidak berubah. Wanita itu mengikutinya turun dari kereta. UR membuka matanya lebar-lebar saat melihat ke arah istana, ikuti aku, kata lelaki itu dengan nada dalam dan berjalan maju, tidak ada pelayan di istana, hanya beberapa orang tua. Para tetua ini adalah pengikut keluarga Wang yang paling setia, meskipun mereka semua berambut putih, mata mereka masih penuh dengan kehidupan. Satu tatapan dari mereka dapat membuat hati siapapun bergetar. Pria botak itu merasa takut saat melihat orang-orang tua itu. Dia merasa seperti salah satu dari mereka dapat mengalahkannya dalam satu gerakan, tiba-tiba matanya tertuju pada salah satu lelaki tua itu. Setelah mengenali benda di tangannya, dia terkejut dan langsung mengenali siapa lelaki tua itu. Lelaki tua ini adalah ahli nomor satu di dunia bela diri. Pria itu tidak mengatakan sepatah katapun saat ia melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Jauh di dalam, terdapat sebuah rumah yang tampak sangat normal. UR bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apakah ini rumah leluhur kita? Pria itu menganggu. Ia hendak berbicara ketika terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Kemudian dua pria bertato yang menutupi sebagian tubuh mereka tiba-tiba muncul di atas rumah besar itu. Salah satu dari mereka menatap orang-orang di bawahnya dengan muram dan berkata, kalian benar-benar berlari cepat. Ekspresi pria itu berubah dengan cepat. Ia segera berdiri di depan istrinya dan berkata dengan getir, Para dewa yang terhormat, pertempuran kalian adalah dengan para dewa lainnya, mengapa mempersulit kami para manusia fana? Para tetua di sekitarnya menatap keduanya di udara dengan mata bagaikan kilat, orang dengan ekspresi murah menatap dingin ke arah pria itu dan mengulurkan tangannya. Tujuannya hari ini adalah anak dengan akar spiritual, tepat pada saat ini, semua tetua di sekitar berteriak dan menghalangi laki-laki itu, akan tetapi tubuh mereka tidak mampu melawan. Akhirnya mereka semua batuk darah dan kemudian terlempar ke samping, ekspresi lelaki itu berubah drastis. Ia segera meraih istri dan anaknya dan menyarat mereka ke rumah leluhur, setelah memasuki rumah leluhur, keringat dingin membasahi dahi pria itu. Matanya merah saat ia dengan cepat menekan serangkaian tablet, menyebabkan kompartemen rahasia terbuka. Ia segera menggigit jarinya dan menggunakan darah untuk menggambar simbol di kompartemen rahasia itu, simbol ini adalah sesuatu yang harus diukir dalam pikiran setiap kepala keluarga generasi saat mereka menjadi kepala keluarga, tepat pada saat itu, dengan suara keras, dinding rumah leluhur berubah menjadi debu ketika orang berwajah muram itu masuk. Wanita itu berdiri di depan anaknya dengan ekspresi putus asa di wajahnya, pada saat ini, tempat di mana pria itu menggambar simbol itu mengeluarkan cahaya misterius dan sepotong batu giyok melayang keluar dari kompartemen rahasia, kekuatan misterius dengan cepat mengepung area itu, ekspresi orang yang tampak muram itu tiba-tiba berubah. Ia memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan segera mundur. Temannya di udara juga menyadari kekuatan misterius itu dan hendak menyelidikinya, tetapi tepat pada saat itu, bongkahan batu giyok itu berkelebat, orang yang tampak muram itu menjerit memilukan saat urat di dahinya menonjol dan dia cepat-cepat mundur. Ketakutan memenuhi matanya. Dia bisa merasakan aura destruktif yang keluar dari batu giyok itu. Aura ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh anggota klannya yang berdaun empat, tetapi begitu giyok itu diaktifkan, orang yang berwajah muram itu tidak memiliki peluang bertahan hidup dengan tingkat kultifasinya, batu giyok itu bersinar sekali dan orang yang tampak muram itu batuk darah saat didorong keluar dari rumah leluhur. Dia jatuh ke tanah dan langsung meninggal. Temannya yang hendak menyelidiki tiba-tiba berhenti dan segera berbalik untuk melarikan diri. Dia bisa merasakan aura yang tidak mungkin bisa dia hindari dari dalam rumah, namun sebelum dia melangkah jauh, batu giyok itu kembali bersinar. Dia batuk dan mengeluarkan banyak darah lalu jatuh dari langit. Mati, pemandangan aneh ini menyebabkan tiga orang yang ada di dalam rumah leluhur menjadi sangat terkejut, pria itu bergumam pada dirinya sendiri, rumor itu benar. Giyok yang ditinggalkan Wang Lin di sini berisi sepotong kecil alam ji miliknya. Dengan kultifasinya saat itu, setiap kultifator jiwa baru lahir akan langsung mati sebelum itu, saat ini, di kaki gunung Heng Yu di luar sekte Tian Dao, sebagian besar kultifator Sao berkumpul. Wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka menatap kekejauhan, mereka semua menatap seseorang yang melayang di udara, sebagian besar tubuhnya dipenuhi tato. Hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura yang kuat, suara serak terdengar dari orang itu. Negeri kultifasi ini memang menarik. Apakah kalian pikir ada harta karun di sini yang bisa membalikkan keadaan? Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah hitam berjalan keluar dari sekte Tian Dao. Dia menatap anggota klan abadi terabaikan dengan kebencian di matanya dan berkata, kamu bisa mencoba, orang itu tertawa terbahak-bahak saat matanya menyala dan auranya menampakkan kekuatan sejatinya. Tato-tatonya bergerak hingga akhirnya meninggalkan tubuhnya dan membentuk naga yang terbang di sekelilingnya. Menarik. Aku tidak dikirim ke sini untuk berurusan dengan kalian para kultifator rendahan, aku hanya lewat saja. Namun, karena kalian bertanya, sekarang aku ingin melihat harta karun seperti apa yang membuat kalian begitu percaya diri. Matanya menunjukkan ekspresi jijik. Sebagai seorang dukun berdaun enam, kecuali dia bertemu dengan seorang kultifator soul formation tahap akhir, tidak ada orang lain yang menjadi ancaman baginya, dia tidak percaya bahwa seorang kultifator pembentukan jiwa tahap akhir akan ada di negara kultifasi peringkat tiga belaka, dengan satu langkah, dia mendekati sekte Tian Dao. Semua naga di sekitarnya meraung dan terbang menuju sekte Tian Dao, naga-naga bertato itu bergerak bagai kilat. Semua kultifator Zhao yang tersisa menahan nafas saat menyaksikannya dan mata mereka semua memancarkan cahaya misterius. Ada rumor bahwa seorang kultifator asli Zhao mencapai tahap pembentukan jiwa di sini 200 tahun yang lalu. Rumor tersebut mengatakan bahwa ia telah meninggalkan ukiran kayu dan siapapun yang mendapatkannya dapat menjadi murid langsungnya, tempat di mana ukiran kayu itu disimpan dikelilingi oleh sepotong indera ilahinya. Jika tidak ada orang yang ditakdirkan, itu tidak akan terbuka, namun jika Zhao sedang menghadapi musibah besar, ukiran ini akan melepaskan kekuatan besar. Saat naga-naga itu mendekat, seluruh gunung Heng Yu bergetar ketika ukiran kayu terbang ke langit. Saat ukiran kayu itu muncul, naga-naga yang menyerbu bergetar dan mata lelaki dari klan abadi terabaikan itu memancarkan cahaya misterius. Jadi ada harta karun dengan sedikit jejak domain di dalamnya yang ditinggalkan oleh seorang. Namun, level kultifasi kultifator Sol Formation ini terlalu rendah. Hanya pada tahap awal Sol Formation. Bahkan jika dia datang sendiri, aku masih bisa membunuhnya di sini, jadi bagaimana mungkin harta karun bisa menghentikanku? Setelah lelaki tua dari klan Forsaken Immortal selesai berbicara, cahaya misterius di matanya menghilang dan sekali lagi dipenuhi dengan penghinaan. Bab 413, Leluhur, sambil berbicara, dia menunjuk ukiran itu dengan tangan kanannya. Naga-naga bertato itu menyerbu ke arah ukiran kayu itu, menciptakan ledakan sonic. Para pembudidaya Zhao yang berkumpul di sini semua melihat ke arah ukiran kayu itu. Ukiran itu merupakan simbol harapan dan sangat dihormati di Zhao. Ukiran itu bergetar pelan dan bersinar terang. Kemudian, sebuah cincin cahaya memanjang darinya dan bertabrakan dengan tato naga, ledakan. Ledakan, dengan serangkaian benturan, tato yang membentuk naga menjadi tidak stabil dan melemah. Akhirnya, sebagian besar tato naga hancur dan menghilang, naga tato yang tersisa semuanya menjadi lebih kecil satu ukuran, para kultifator Zhao semuanya menjadi gembira saat melihat ini. Apa ini? Ukiran ini memang menarik. Akan sia-sia jika menghancurkannya. Mata anggota klan abadi terabaikan itu berbinar saat dia melambaikan tangannya dan beberapa tato yang tampak kuno muncul. Tato-tato ini melingkarinya saat dia melangkah dan berjalan maju. Ukiran kayu itu menyala sekali lagi. Lingkaran cahaya itu meluas dan menyentuh tato di sekitar anggota klan abadi terabaikan. Lingkaran cahaya itu bergetar hebat, tetapi tidak mampu menahannya dan akhirnya menghilang. Dengan satu langkah, anggota klan abadi terabaikan itu tiba di puncak gunung Heng Yu. Ia mengulurkan tangan dan hendak meraih ukiran kayu itu, namun, cahaya dari ukiran kayu itu tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan sehingga menerangi seluruh area, tetapi penghinaan di mata anggota klan abadi terabaikan itu masih ada. Dia mengulurkan tangan dan menekan ukiran kayu itu, bahkan jika pemilikmu datang sendiri, aku akan tetap mengambilnya kapanpun aku mau. Pria itu mengambil ukiran kayu itu. Melihatnya, dan tersenyum. Ini memang harta karun. Jika ada kesempatan di masa depan, aku ingin melihat junior yang meninggalkan ukiran ini. Seluruh gunung Heng Yu menjadi sunyi. Semua kultifator merenung dalam diam. Simbol harapan mereka begitu mudah direbut. Kehancuran seau tampaknya tak terelakkan, rasa jijik di mata lelaki tua klan abadi terabaikan itu semakin kuat saat dia berkata perlahan, melihat kenyataan bahwa aku mendapatkan harta karun ini, aku tidak akan terlalu keras pada kalian. Menyerahlah dan jadilah bawahan klan abadi terabaikanku. Aku dapat berjanji kepadamu bahwa itu jauh lebih baik daripada berada di bawah negara susaku. Ukiran kayuku bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil. Sebuah suara tenang terdengar dari kehampaan dan tak lama kemudian, dua sosok muncul. Lelaki tua dari klan abadi terabaikan itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Yang membuatnya takut adalah seseorang dapat menyelinap ke arahnya tanpa dia sadari. Dua orang yang muncul dari kehampaan adalah Wang Lin dan Wang Zuo. Saat mereka berdua muncul, beberapa kultifator Sao mengenali Wang Lin. Leluhur, leluhur. Seruan kegembiraan demi seruan datang dari para pembudidaya di bawah. Tak lama kemudian, teriakan-teriakan ini tampaknya menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Leluhur. Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk. Teriakan itu menjadi semakin keras, ekspresi lelaki tua klan abadi terabaikan itu sangat jelek. Penghinaan di matanya telah lama menghilang dan digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Tuan. Dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi langsung dipotong oleh Wang Lin, kembalikan ukiran kayuku. Meskipun nada bicara Wang Lin datar, namun mengandung aura yang kuat, ekspresi lelaki tua klan abadi terabaikan itu suram. Sekilas, orang ini tampak seperti berada di puncak tahap akhir pembentukan jiwa. Namun, setelah dia mati lebih dekat, dia bisa merasakan kekuatan misterius di dalam orang ini. Dia telah mendengar tentang kekuatan ini dari para senior di klan. Kekuatan ini adalah tanda dari seorang kultifator transformasi jiwa. Setelah merenung sejenak, dia melemparkan ukiran kayu itu ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menangkap ukiran kayu itu, lelaki tua itu berteriak, Tato, meledak. Dalam sekejap mata, sejumlah besar Tato keluar dari ukiran kayu dan meledak, menciptakan kekuatan yang dahsyat. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ledakan itu dengan tangan kanannya. Ledakan itu dikelilingi oleh kekuatan misterius dan dipadatkan menjadi bola kecil. Bola itu dipenuhi asap dan berisi kekuatan ledakan semua Tato itu. Ekspresi lelaki tua dari klan abadi terabaikan itu berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangannya akan dihalangi dengan mudah oleh Wang Lin. Transformasi Jiwa Gumamnya getir pada dirinya sendiri sebelum berbalik tanpa ragu untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak punya peluang melawan seorang kultifator transformasi jiwa, Sial. Aku tidak percaya luhur negara kultifasi peringkat tiga adalah monster tua transformasi jiwa. Bagaimana aku bisa begitu Sial bertemu seseorang seperti ini? Hati lelaki tua klan abadi terabaikan itu terasa getir. Tepat saat dia hendak pergi, langit menjadi gelap. Suara keras dan merobek bisa terdengar dan celah spasial yang besar muncul untuk menghalangi pelariannya. Orang tua itu berhenti karena ketakutan, apakah aku membiarkanmu pergi? Wang Lin menatap orang itu dengan dingin sebelum memasukkan indera keilahian baru ke dalam ukiran kayu itu. Dia melempar ukiran kayu itu dan ukiran itu tenggelam kembali ke gunung Heng Yu. Ekspresi lelaki tua itu tampak muram saat dia berkata perlahan, Tuan, menurut perjanjian, negara Susaku menyerahkan semua negara kultifasi peringkat tiga agar kita dapat menunda serangan kita terhadap negara kultifasi peringkat empat. Apakah Anda ingin melanggar perjanjian itu? Wang Lin mengerukkan kening dan bertanya, siapa yang membuat perjanjian denganmu? Zukuezi? Orang tua itu terkejut. Dia melirik Wang Lin dan berkata, karena Tuan adalah seorang kultifator formasi jiwa, Anda pasti mengenal Kian Feng. Dialah yang mewakili Zukuezi dan menandatangani perjanjian dengan Tuan Muda kita. Kian Feng. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Dia telah mendengar nama ini dua kali, pertama dari Liu Mei dan kedua kalinya sekarang, Wang Lin berkata dengan dingin, konyol. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk bola yang berisi kekuatan ledakan itu. Bola itu berubah menjadi bayangan saat terbang menuju lelaki tua klan abadi terabaikan itu, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia menunjuk alisnya. Cahaya hijau bersinar dari dahinya. Sebuah tanaman raksasa dengan enam daun tumbuh dari cahaya itu dan bertabrakan dengan bola itu, ledakan, orang tua itu terdorong mundur dan batuk darah. Tanaman yang keluar dari dahinya tidak terluka, malah bersinar lebih terang. Namun, dia tidak ingin melawan. Saat dia mundur, dia mengeluarkan tongkat ungu. Dia menggunakan tongkat itu untuk menciptakan riak-riak di ruang di depannya dan dia akan menyerang dengan riak-riak. Tongkat ungu yang digunakannya adalah cabang dari pohon reinkarnasi. Klan abadi terabaikan memiliki metode khusus untuk menggunakan cabang-cabang pohon reinkarnasi untuk berteleportasi kembali ke pohon reinkarnasi utama. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dengan tenang dan berkata, serap, dengan lelaki tua itu sebagai pusatnya, seluruh awan di area itu berkumpul membentuk cincin dan dengan cepat menyusut hingga lebarnya hanya 30 kaki, wajah lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Riak yang mengandung kekuatan untuk memindahkannya kehilangan efeknya dan runtuh. Tekanan kuat datang dari semua sisi dan mendarat di tubuhnya dalam sekejap mata, ia merasakan keputusasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepanikan di matanya semakin dalam saat tangannya membentuk tanda aneh di dadanya. Ia menekan dadanya dan mencakar 10 garis darah. Darah menyembur keluar dalam jumlah besar, lalu tanaman di dahinya menyerap darah itu dengan cepat. Planet itu tumbuh dengan cepat dan memenuhi seluruh cincin. Wajah lelaki tua itu tampak garang saat dia berteriak, jika kau membunuhku, akan ada kutukan tato yang melekat padamu. Jika leluhur klanku melihatnya, mereka akan membunuhmu. Urat di dahinya menonjol. Meskipun tanaman hidupnya sudah keluar. Ia masih tidak mampu menahan tekanan yang datang dari cincin itu, gelombang suara retakan terdengar saat cincin selebar 30 kaki itu menyusut menjadi selebar 10 kaki. Cabang-cabang tanaman itu hancur satu persatu. Setiap kali cabang itu hancur, lelaki tua itu batuk darah dan wajahnya menjadi sedikit lebih pucat, Wang Lin masih tenang dan bahkan tersenyum. Aku sudah membunuh beberapa anggota klan abadi terabaikan. Apakah ini kutukan tato yang kau bicarakan? Wang Lin menunjuk dadanya dan lima bola gas abu-abu muncul. Kelima bola gas ini membentuk lima tato yang berkedip-kedip. Ketika ia mencoba mencapai tahap transformasi jiwa, ia merasakan lima masa gas abu-abu tersembunyi di dalam tubuhnya. biasanya gas-gas itu tidak akan membahayakan, malah gas-gas itu membantu energi spiritualnya bergerak lebih lancar. Orang tua itu menatap kelima bola gas abu-abu itu dan wajahnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan aura dukun berdaun enam dari kelima bola gas abu-abu itu. Orang yang mengucapkan kutukan itu pasti dibunuh oleh orang ini, Wang Lin dengan tenang melirik lelaki tua itu saat tangan kanannya terulur dan menutup. Cincin itu dengan cepat menyusut dan lelaki tua itu mengeluarkan serangkaian erangan menyedihkan. Tanaman berdaun enam itu hancur dan saat cincin itu menyusut, lelaki tua itu hancur menjadi bola daging dan darah, cincin itu menghilang dan bola daging dan darah berubah menjadi awan kabut berdarah. Dengan tingkat kultifasi Wang Lin, membunuh orang ini semudah meniup debu. Dia bahkan tidak perlu menggunakan harta sihir. Bagaimanapun, wilayah kekuasaannya berbeda dari kultifator formasi jiwa lainnya dan sudah mengandung sejumlah energi spiritual surgawi. Saat ini, dia sudah setengah langkah ke tahap transformasi jiwa. Begitu dia memperoleh cukup banyak batu giyok surgawi, dia akan mencapai tahap transformasi jiwa. Akan tetapi, jumlah batu giyok surgawi terlalu sedikit. Wang Lin memandang tempat kakek klan abadi terabaikan itu meninggal dan mulai merenung, Zucuezi tidak akan membuat kesepakatan dengan klan abadi terabaikan. Ini aneh. Ada juga Kian Feng. Mata Wang Lin berbinar. Bab 414, kekayaan, semua kultifator di sekte Tian Dao sangat gembira. Mereka semua memandang Wang Lin dengan hormat. Pria tua berambut putih itu berjalan keluar dari kerumunan. Ia membungkuk ke arah Wang Lin dan berkata dengan hormat, Junior Zhen Feng Xiao dari sekte Tian Dao memberi salam kepada leluhur. Salam leluhur. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, semua kultifator lainnya juga menyapa Wang Lin. Suara ini sangat keras dan menyebar sangat jauh. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan leluhurmu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, kamu menjadi leluhur semua kultifator di Xiao ketika kamu mencapai tahap pembentukan jiwa 200 tahun yang lalu di sekte Tian Dao. Aku harap leluhur tidak akan menolak gelar itu. Wang Lin menghela nafas dan menatap tanah Xiao. Di sanalah ia tumbuh dewasa. Kini setelah lebih dari 500 tahun berlalu, ia masih teringat masa lalu. Terkadang ia merasa 500 tahun terakhir hanyalah mimpi, Tuan leluhur, jika Anda tidak terburu-buru, silakan tinggal di sekte Tian Dao selama beberapa hari agar para junior dapat memberikan penghormatan. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat, Wang Lin merenung sejenak. Pada saat ini, Wang Zuo menghela nafas dan berkata, Wang Lin, tinggallah di Xiao selama beberapa hari. Apakah kamu tidak ingin melihat keturunan Paman keempat? Orang tua itu menatap Wang Zuo dengan ekspresi terkejut. Wang Zuo adalah salah satu murid paling berbakat dari sekte Tian Dao, jadi dia tentu tahu siapa dia, tetapi apa yang baru saja dia katakan agak aneh. Orang tua itu melihat lebih dekat dan menemukan ada sesuatu yang salah. Meskipun Wang Zuo tampak persis sama, matanya bukan lagi mata Wang Zuo dari sekte Tian Dao, mereka sekarang menunjukkan berlalunya waktu, Wang Zuo tersenyum pada lelaki tua itu dan mengiriminya pesan menggunakan transmisi suara. Tubuh lelaki tua itu bergetar setelah mendengarnya dan dia menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa ini bukan kebohongan, jadi dia tersenyum pahit dan dengan hormat berkata, Salam, leluhur, Zheng Feng Xiao, kau adalah murid yang ku bawa sendiri ke sekte Tian Dao. Saat itu kau masih muda, namun dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Wang Zuo mendesah, Zheng Feng Xiao mengangguk dengan getir. Dia masih mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya, Wang Lin tinggal di sekte Tian Dao, selain beberapa orang dari setiap sekte, semua kultifator Xiao yang tersisa kembali ke sekte mereka sendiri, di sekte Tian Dao, Wang Lin memberikan ceramah tentang Dao kepada semua kultifator formasi inti. Ini meninggalkan jejak Dao pada mereka yang secara drastis meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tahap Naschen Sol. Ia melakukan hal yang sama kepada beberapa kultifator Naschen Sol. Ia tidak menahan diri saat menceritakan pengalamannya saat mencapai tahap Sol Formation. Sejak hari itu, mereka tidak lagi bingung dan memiliki jalan yang jelas. Tiga hari kemudian, Wang Lin dan Wang Zuo meninggalkan sekte Tian Dao. Sebelum Wang Lin pergi, ia meletakkan sebuah formasi untuk sekte Tian Dao. Formasi itu akan menghalangi semua kultifator formasi jiwa. Hanya kultifator transformasi jiwa yang dapat menghancurkannya, bagi negara kultifasi tingkat tiga, memiliki formasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, hanya negara kultifasi tingkat lima yang memiliki formasi pelindung sekte sekuat itu, setelah melakukan satu hal terakhir ini untuk Zhao, Wang Lin tidak lagi memiliki kekhawatiran tentang negara yang membesarkannya. Dia kemudian mengikuti Wang Zuo untuk diambia melihat keturunan keluarga Wang. Kemudian, di rumah leluhur, Wang Lin melihat Yu Er dan orang tuanya. Melihat Yu Er, Wang Lin teringat Daniu dan Yoru saat mereka masih kecil. Ia merasa sedih saat itu, Wang Zuo mengangkat Yu Er sebagai murid dan mewariskan metode kultifasi kepadanya. Sebelum Wang Lin pergi, dia mengambil jire alm dari batu giok di rumah leluhur dan menggantinya dengan indra keilahiannya. Wang Zuo tidak kembali ke sekte Tian Dao tetapi tinggal bersama keluarga Wang di ibu kota. 200 tahun yang lalu, ia ditempatkan di rumah seorang wanita hamil di keluarga Wang. Ia tetap dekat secara fisik dengan keluarga Wang di kehidupan masa lalu dan masa kininya, jadi perasaannya terhadap mereka jauh lebih kuat daripada perasaan Wang Lin. Dia bermaksud mengabdikan hidupnya untuk melindungi keturunan keluarga Wang, masalah dengan negara Zhao telah selesai. Namun, Wang Lin masih memiliki satu pikiran yang mengganjal, Sekte Heng Yu. Sekte inilah yang menuntunnya ke jalur kultifasi. Sebelum meninggalkan Zhao, ia memutuskan untuk mencari mereka, ia menyebarkan indra keilahiannya dan semua gunung serta gua muncul dalam pikirannya. Dengan gerakan sederhana, tubuhnya menghilang. Dari ingatan, sosok Wang Lin muncul di luar sebuah gunung yang disebut Gunung Ular Gajah, Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi rumit. Ada formasi di sini. Dia tidak menghancurkan formasi itu, tetapi malah menerobosnya dan memasuki gunung. Di dalamnya terdapat sebuah gua besar. Ketika Wang Lin memasuki gua, dia melihat banyak debu, tidak seorang pun tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Ada tiga kata kuno yang diukir pada sepotong besar batu giok di aula utama, Sekte Heng Yu. Wang Lin mendesah sambil menyeka debu dan menatapnya dalam diam untuk waktu yang sangat lama. Tak lama kemudian, Wang Lin menyebarkan indra ketuhanannya dan berjalan ke samping. Ia menghancurkan formasi yang melindungi pintu dan berjalan masuk. Di sana ada deretan rak dengan batu giok di atasnya yang memancarkan cahaya redup seperti hantu, ada sesosok mayat yang duduk dalam posisi lotus di sudut. Tulang-tulangnya dalam kondisi cukup baik. Yang berarti orang ini jelas meninggal karena usia tua, jari telunjuk kanan mayat itu menunjuk ke tanah, Wang Lin berjalan mendekat, menyeka debu di tanah, dan melihat kata-kata yang terukir di sana, Sekte Heng Yu mati bersamaku. Aku telah berbuat salah kepada para leluhur. Aku telah berbuat salah kepada para leluhur. Wang Lin merenung. Dia mundur selangkah, membungkuk hormat, dan berkata, murid Wang Lin memberi hormat kepada senior. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengambil batu giok itu satu persatu dan mengamatinya dengan indera ilahinya. Ketika dia mengambil satu batu giok, dia tiba-tiba berhenti, bakat orang tua ini kurang, jadi kultifasiku tidak akan mencapai level tinggi. Tetapi aku memiliki pemahaman yang aneh tentang pedang. Seolah-olah hidupku adalah untuk pedang. Namun, aku tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali indera ketuhananku memasuki pedang, pedang itu hancur setelah satu tarikan nafas. Tidak ada pengecualian. Kata tidak berguna adalah kata yang tepat untuk menggambarkan lelaki tua ini. Karena aku tidak bisa menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan pedang, aku tidak bisa menggunakan pedang dalam pertempuran. Aku mempermalukan guruku. Saat berusia 80 tahun, saya bermimpi menjadi roh pedang yang menguasai negeri. Saya adalah raja di antara pedang. Setelah aku terbangun, pedang dari mimpiku tetap terukir di pikiranku seolah-olah itu adalah tujuan hidupku. Seolah-olah itu adalah kehidupan masa laluku. Aku menyerah untuk mencoba melewati tahap pembentukan fondasi dan fokus pada pembuatan pedang. Ide ini begitu kuat hingga saya merasa seperti dirasuki. Saya benar-benar terpaku pada ide ini, saya harus menciptakan pedang ini. Setelah satu dekade, lelaki tua ini bahkan rela mengemis untuk meminta bahan-bahan untuk membuat pedang. Saya telah membuat beberapa pedang, tetapi tidak ada satupun yang saya inginkan, jadi saya menyerah. Tahun ini, sekte Hangyu menghadapi malapetaka besar karena musuh yang kuat menyerang kita, jadi sekte itu hampir hancur. Orang tua ini lahir di sekte Hangyu dan secara alami akan meninggal di sekte Hangyu. Orang tua ini membuka tungkunya sekali lagi untuk menciptakan pedang. Waktuku terbatas, jadi aku meninggalkan bahan-bahan berharga dan menggunakan logam biasa, lalu aku menciptakan pedang besar. Setelah membuat pedang itu, tiba-tiba aku merasakan tanda dari surga, jadi aku melapisi pedang itu dengan emas dan segera pedang itu bersinar. Melihat pedang itu, perasaan yang kualami dalam mimpiku tiba-tiba kembali padaku. Pada saat itu, aku kembali ke mimpiku dan aku adalah roh pedang ini, itulah perasaan yang selama ini ku cari. Aku menamai pedang itu Wild. Meskipun nama ini tidak mewah, itulah yang kurasakan. Jiwaku tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan pedang ini, jadi aku menyerbu keluar melesaikan malapetaka bagi sekte Heng Yu-ku. Kemudian, saat aku pergi, aku meninggalkan teknik pedang di dalam pedang itu. Aku berharap murid-murid di masa depan akan memperlakukan pedang itu dengan baik. Wang Lin meletakkan batu giyok itu dan memejamkan matanya. Hatinya bergetar hebat. Meskipun tujuan utamanya datang adalah untuk melihat apa yang terjadi pada sekte Heng Yu, alasan lainnya adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekayaan seorang roh pedang di kehidupan sebelumnya. Pedang ini sama persis dengan pedang surgawi. Mungkinkah jiwa senior ini mengandung pecahan roh pedang surgawi? Wang Lin membuka matanya. Matanya berbinar, dia merenung sebentar sebelum tubuhnya menghilang dan meninggalkan tempat ini. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah Jue Ming. Disanalah tas penyimpanannya hancur. Saat itu dia harus pergi ke celah spasial untuk menemukan sarung pedang. Setelah menciptakan celah spasial, Wang Lin memasukinya. Kali ini satu-satunya targetnya adalah kekayaan, pedang itu terbuat dari logam biasa, jadi aku tidak tahu apakah pedang itu bisa bertahan di dalam celah spasial selama 500 tahun. Selain itu, aku tidak tahu apakah pedang itu hancur bersama tasnya. Sayangnya, tingkat kultifasiku bahkan tidak cukup tinggi untuk menyadari teknik pedang di dalam pedang itu, kalau tidak. Wang Lin mendesah sambil menyebarkan indra keilahiannya, setengah bulan kemudian, Wang Lin keluar dari celah spasial sambil mengerutkan kening. Dia tidak menemukan apapun, saya khawatir pedang itu sudah hancur. Aku harus segera kembali ke sekte pemurnian jiwa dan menemukan banyak batu giyok surgawi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Setelah itu, Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam susunan transfer kuno dan kemudian dia menghilang dari Xiao, di negara kultifasi tingkat 4 di sisi barat planet Susaku. Negara ini telah diambil alih oleh klan abadi terabaikan dan para kultifator negara ini telah menjadi pelayan klan abadi terabaikan. Seseorang yang mengenakan topi jerami saat ini berdiri di tepi negara. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, Wang Lin, akhirnya kau kembali. Senior sudah tahu bahwa kau kembali. Aku harap kau tidak mengecewakannya. Orang ini menepuk tasnya dan sepotong batu giyok muncul di tangannya, kau membantuku membunuh Li Yuan Feng dan menyegel negara Sue Yu. Aku, Yowutai, tidak punya cara untuk membalas budimu selain memberimu giyok ini. Giyok ini berisi domain Liu Mei yang kuperoleh dengan menggunakan seluruh hidupku. Aku harap kau dapat memenuhi harapan senior dan melahap hati Dao Liu Mei dan kemudian menjadi Suzaku berikutnya. Dia melangkah satu langkah dan menghilang dalam susunan transfer kuno di negara pilu, cahaya terang menyala dan Wang Lin keluar dari sana. Dia segera terbang ke udara dan menyerbu ke arah sekte pemurnian jiwa, bab 415, Transformasi Jiwa, 2. Sepanjang jalan, Wang Lin menyebarkan indera ketuhanannya dan melihat banyak kultifator dengan ekspresi yang sangat buruk yang tampaknya hanya menyembunyikan kekhawatiran mereka. Bahkan ketika mereka bertemu seseorang yang mereka kenal, mereka hanya akan dengan cepat membalas satu sama lain dan kemudian pergi sendiri. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Lebih dari 10 kultifator yang memiliki indera ilahi yang terhubung secara misterius sedang menyapu area tersebut, di antara 10 kultifator tersebut, 3 di antaranya berada pada tahap pembentukan jiwa dan sisanya berada pada tahap jiwa baru lahir. Mereka tidak menargetkan seseorang secara khusus tetapi tampak memeriksa setiap pembudidaya. Saat pemindaian mereka mengarah padanya, Wang Lin tidak punya waktu untuk menghadapinya, jadi dia mengambil langkah dan menghindari indera keilahian mereka, tak seorang pun menyadari sesuatu yang salah. Jadi mereka meneruskan penyisiran di area itu, kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia tiba di luar sekte pemurnian jiwa tak lama kemudian. Formasi pelindung sekte sudah diaktifkan. Formasi itu membentuk awan hitam di sekitar sekte, dan awan ini tampak seperti dipenuhi hantu, gelombang jeritan sesekali terdengar dari awan. Tempat ini tampak sangat menakutkan, hampir seperti dunia bawah, tidak ada satupun penggarap pilu yang bersedia mendekat ke sini, maka mereka selalu mengambil jalan memutar melewati tempat ini. Ketika Wang Lin melihat formasi perlindungan sekte, dia menghela napas lega. Ini berarti bahwa semua yang ada di dalam sekte masih aman. Dia mengaktifkan teknik penyegelan jiwa dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seutas gas hitam yang berubah menjadi bendera jiwa setinggi 30 kaki. Masuk. Wang Lin menunjuk bendera itu dan bendera itu mulai bergerak. Bendera itu dengan cepat melilit Wang Lin dan membawanya melewati formasi itu. Saat bendera itu melesat ke arah kabut hitam, pecahan jiwa itu memberi ruang bagi Wang Lin untuk masuk. Kemudian Wang Lin dan bendera itu menghilang jauh di dalam formasi sekte pemurnian jiwa. Segera setelah itu awan hitam kembali normal, lorong yang terbuka dengan cepat ditutup. Tidak banyak perubahan sejak terakhir kali Wang Lin berada di sini, tetapi tampaknya jumlah murid sekarang bahkan lebih sedikit, hanya 10% dari mereka yang hadir. Dilihat dari kejauhan, dari 9 cincin emas, hanya 3 yang tersisa, kau telah kembali. Sebuah suara kuno terdengar dari kehampaan. Sebuah cincin darah tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin dan kemudian Dutian keluar dari sana. Dutian tampak lebih tua dari sebelumnya dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang kental. Dirinya yang sekarang tampak sangat berbeda dari terakhir kali Wang Lin melihatnya, Senior, kau. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius saat ia mengamati Dutian. Ia menghilang nafas saat melihat bahwa umur Dutian hampir berakhir. Kau sudah melihatnya. Tidak masalah, aku masih punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Aku tidak akan mati terlalu cepat. Dutian tertawa dan saat dia tertawa, aura kematian di sekelilingnya tampak berkurang, tidak buruk. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kultifasimu telah meningkat pesat. Kamu telah mencapai titik di mana kamu harus menyerap energi spiritual surgawi dan memurnikan tubuhmu. Jika kamu memiliki sejumlah besar batu giyok surgawi, maka hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai tahap transformasi jiwa. Dutian melihat lebih dekat ke arah Wang Lin. Apa yang dilihatnya mengejutkannya dan membuat matanya bersinar terang, Wang Lin merenung sejenak sebelum bertanya. Apakah senior punya batu giyok surgawi? Dutian menatap langit dan tertawa. Kau ini orang yang luar biasa, Cheng Niu. Kau kembali ke sekte pemurnian jiwa hanya untuk mendapatkan batu giyok surgawi. Jika kau punya cukup banyak batu giyok surgawi, aku khawatir kau bahkan tidak akan kembali. Wang Lin tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Aku masih akan kembali untuk mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Mata Dutian berbinar. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan penuh penghargaan dan tersenyum. Bagus, bendera jiwa 1 miliar jiwa itu milikmu. Fragmen jiwaku juga akan menjadi milikmu dalam beberapa tahun, astaga, bahkan seluruh sekte pemurnian jiwa adalah milikmu. Jika kamu tidak menyukai tempat ini, kamu dapat menyerah pada sekte pemurnian jiwa di sini. Tetapi kamu harus ingat betapa baiknya aku padamu dan kamu harus menepati janjimu. Orang tua ini hanya ingin kau berjanji satu hal, yaitu menjaga bendera jiwa 1 miliar jiwa itu tetap aman. Selama bendera jiwa ini aman, maka sekte pemurnian jiwaku masih ada. Planet ini terlalu kecil untuk menampung orang sepertimu, Cheng Niu. Saat kau pergi, kau harus menemukan tempat yang cocok untuk sekte pemurnian jiwaku agar bisa tumbuh sekali lagi. Kau juga harus membangun 999 menara yang mencapai surga untuk mewujudkan impian sekte pemurnian jiwaku menjadi negara kultivasi tingkat 6, dengarkan baik-baik, Cheng Niu. Mata Wang Lin tampak tenang. Tidak ada yang gratis di dunia ini, jadi jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin setuju dengan kata-kata Dutian. Dia mengangguk dan berkata, saya bisa melakukannya, Dutian dengan hati-hati menatap Wang Lin sebelum menghela nafas. Ia menatap langit dan berpikir, kakak magang senior, aku telah mempertaruhkan segalanya pada prediksimu. Aku harap aku tidak akan kehilangan segalanya pada taruhan ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, melambaikan lengan bajunya, dan berkata, ikuti aku. Dengan itu, dia memimpin jalan dan Wang Lin mengikutinya dari dekat, keduanya bergerak bagaikan kilat saat melewati sekte pemurnian jiwa dan tiba di gunung belakang. Dutian mengeluarkan segel, menyebabkan sekelilingnya bergetar dan pusaran hitam tiba-tiba muncul. Pusaran itu dipenuhi petir hitam, dan kemudian aura berbahaya dengan cepat menyebar dari dalamnya, ini adalah area terlarang di sekte pemurnian jiwaku. Hanya mereka yang telah menguasai teknik penyegelan jiwa yang diizinkan masuk ke sini, jadi membawamu ke sini tidak melanggar hukum sekte. Setelah Dutian selesai berbicara, dia menghilang ke dalam pusaran, Wang Lin merenung sejenak. Meskipun ekspresinya tetap tenang, dia bersikap waspada saat dia dengan hati-hati mengikuti Dutian ke dalam, saat memasuki pusaran itu, ia merasa seperti memasuki arai transfer. Penglihatannya kabur. Dan saat ia bisa melihat dengan jelas lagi, ia berada di dalam sebuah gua, gua ini tidak terlalu besar. Di dinding di depannya terdapat lebih dari 30 prasasti yang terbuat dari batu Giyok Surgawi, ini adalah tablet untuk semua kultifator transformasi jiwa masa lalu dari sekte pemurnian jiwa. Dutian membungkuk pada tablet-tablet itu, Wang Lin juga membungkuk, sedikit kegembiraan terpancar di mata Dutian dan dia mengangguk pelan. Kemudian dia berjalan ke samping dan menempelkan tangannya ke dinding. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari segala arah, Cheng Niu, duduklah dalam posisi lotus. Sektor pemurnian jiwaku tidak memiliki banyak batu Giyok Surgawi yang tersisa. Meskipun kami memiliki banyak simpanan ketika kami datang dari planet 4 orang suci. Setelah puluhan ribu tahun dan lebih dari 30 kultifator transformasi jiwa, persediaan kami telah lama habis. Batu Giyok yang tersisa adalah yang diperoleh oleh saudara magang seniorku dan aku dari alam surgawi ketika kami masih muda. Aku khawatir itu tidak cukup untukmu. Namun, kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika ini tidak cukup, aku akan membawamu keluar untuk mencurinya. Tidak peduli apapun, kamu harus segera mencapai tahap transformasi jiwa. Sekte pemurnian jiwa saya tidak pernah khawatir tidak memiliki cukup batu Giyok Surgawi karena ketika seseorang siap mencapai tahap transformasi jiwa, kami tinggal memilih satu sekte dan membawa bendera jiwa satu miliar jiwa untuk mencuri apa yang kami butuhkan. Jika satu sekte tidak cukup, kami akan mengunjungi dua sekte. Jika dua sekte tidak cukup, maka kami akan pergi ke sekte ketiga. Cepat atau lambat, kami akan mendapatkan cukup batu Giyok Surgawi. Ketika aku mencapai tahap transformasi jiwa, guruku mengambil bendera jiwa satu miliar jiwa dan mencurinya dari semua sekte di tiga negara kultivasi peringkat lima. Saat Dutian berbicara, ada kebanggaan di matanya, Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Dia pikir sekte pemurnian jiwa itu benar-benar tirani. Bendera jiwa satu miliar jiwa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Suzaku. Dengan itu, sekte pemurnian jiwa dapat menyapu planet ini dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tidak heran mereka mampu menghasilkan begitu banyak kultivator transformasi jiwa. Semua batu Giyok Surgawi yang mereka gunakan dicuri dari orang lain. Pada saat ini, gemuruh semakin keras dan tanah mulai retak. Kemudian dua balok batu Giyok Surgawi, masing-masing seukuran seseorang, muncul dari bawah tanah. Energi spiritual Surgawi yang kaya mulai memenuhi area tersebut. Wang Lin mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa kualitas kedua batu Giyok Surgawi ini tidak sebagus kualitas batu Giyok miliknya. Namun, batu Giyok tersebut sangat besar, jadi secara alami mengandung lebih banyak energi spiritual Surgawi, Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyerap energi spiritual Surgawi. Satu potong batu Giyok berada di depan Wang Lin dan satu lagi di belakangnya. Keduanya memancarkan energi spiritual Surgawi yang kaya yang diserapnya dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah tubuhnya adalah pusaran besar, energi spiritual Surgawi yang berasal dari batu Giyok Surgawi begitu kaya sehingga menjadi garis putih yang terlihat yang menghubungkan batu Giyok dan Wang Lin, Dutian, yang berdiri di samping, mengangguk. Ia menepuk tasnya dan mengeluarkan tujuh bendera putih kecil. Ia melemparnya dan tujuh bendera putih itu mendarat di sekitar Wang Lin, untayan gas putih keluar dari bendera putih, menghubungkannya bersama-sama membentuk-bentuk yang tidak beraturan, Dutian menunjuk ke udara dan berkata Berdiri Garis-garis putih keluar dari garis-garis yang menghubungkan bendera-bendera putih dan sepenuhnya mengelilingi Wang Lin, Cheng Niu. Dengan formasi ini, kecepatanmu dalam menyerap dan mengubah energi spiritualmu akan meningkat. Orang tua ini tidak pernah menahanmu. Energi spiritual Surgawi yang tak terbatas jumlahnya memasuki tubuhnya dan tubuhnya terus-menerus memurnikannya, menyebabkan energi spiritual di dalam dirinya berubah, Wang Lin perlahan-lahan melupakan perjalanan waktu dan sepenuhnya muncul dalam menyerap energi spiritual Surgawi dan mengubah energi spiritualnya. Selama proses ini, ia memperoleh pemahaman yang mendalam tentang energi spiritual Surgawi, mencapai tahap transformasi jiwa berarti perubahan kualitas bagi para kultifator. Hanya dengan mengubah energi spiritual dan mengendalikan energi spiritual Surgawi, seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik, penggarap transformasi jiwa dapat mengendalikan energi spiritual Surgawi, sehingga banyak harta yang menggunakan energi spiritual menjadi tidak berguna karena tidak dapat menahan energi spiritual Surgawi. Demikian pula, ada beberapa harta karun yang tidak dapat diaktifkan dengan energi spiritual sama sekali, harta karun tersebut hanya dapat diaktifkan oleh energi spiritual Surgawi, pedang Surgawi dan kereta perang dewa seperti ini. Seiring berjalannya waktu, tidak peduli berapa banyak batu giyok Surgawi yang ada, pada akhirnya batu-batu giyok itu akan diserap. Pada hari ini, terdengar suara bergerak pelan saat tertakan muncul di kedua batu giyok itu.